Intro Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem hidrolik Jika yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pneumatik Sekarang kita akan melanjutkan ke aktuator yang biasa dipergunakan di dunia industri Yaitu aktuator yang mempergunakan sistem hidrolik Sebelum kita mempelajari tentang sistem hidrolik Kita akan melihat terlebih dahulu Apa yang disebut sebagai sistem hidrolik Dan apa perbedaannya dengan sistem pneumatik Lalu bagaimana perbedaan cara penggunaannya Yang pertama ibu ingatkan kembali kalian Yang disebut sebagai sistem pneumatik adalah Sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi Untuk menghasilkan efek gerakan mekanis Jadi sumber energi pada sistem pneumatik itu adalah udara yang terkompresi Sedangkan kalau sistem hidrolik Itu juga sama dia ya Dia teknologi yang mempergunakan fluida Tetapi disini bukan udara yang terkompresi Melainkan dia mempergunakan fluida yang bertekanan Sebagai sumber tenaga untuk melakukan suatu efek gerakan mekanis Gerakan mekanisnya ini karena udara dengan zat cair itu sama-sama fluida Maka dia juga nanti aktuator yang dipergunakannya itu mirip Dengan yang di pneumatik Tapi sistemnya yang dia berbeda Sekarang kita lihat lagi perbedaan mendasar Antara sistem pneumatik dan hidrolik Selain sumber tenaganya Jadi yang pertama tadi Sama-sama fluida Sumber tenaga mereka Hanya saja pneumatik itu mempergunakan fluida Berbentuk udara yang bertekanan Sedangkan kalau sistem hidrolik itu Fluidanya yaitu zat cair Yang juga diberikan tekanan Kalau pneumatik itu outputnya kecil Sehingga biasa dipergunakan untuk pekerjaan ringan Karena kita tahu udara ini juga memiliki masa jenis yang lebih kecil daripada cairan Sehingga energi yang dihasilkan pun itu lebih kecil Lalu kalau hidrolik outputnya itu lebih besar Seperti yang ibu katakan tadi Dan biasanya dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berat Yang ketiga sifat kompresibilitinya atau kemampuannya ditekan Dari sirkuit hidrolik itu lebih besar dari sirkuit pneumatik Karena itu tadi fluida yang dipergunakan berbeda Sehingga dia menghasilkan simpat tekanan yang berbeda Yang keempat udara bertekanan itu memiliki resistansi yang kecil terhadap aliran Dan dapat dijadikan dengan lebih tepat daripada tenaga hidrolik Kalau kita ketahui yang ibu bilang tadi ya Cairan itu dia memiliki masa jenis itu lebih besar Artinya terdapat lebih banyak zat-zat di dalam zat cair dibandingkan dengan di dalam udara Ataupun zat gas Selanjutnya yang kelima Sistem hidrolik itu sensitif terhadap kebocoran minyak, api, dan kontaminasi Sehingga harus berhati-hati kalau kita mempergunakan sistem hidrolik Fluida yang diberikan atau fluida yang bertekanan itu adalah oli Sehingga itu sangat sensitif terhadap adanya api Kemudian kalau dia terkontaminasi Mungkin di dalam bisa terjadi tabrakan antar partikel Juga kalau misalnya terjadi kebocoran Kalau udara bertekanan itu dia tidak memiliki masalah seperti itu Karena dia, karena fluida yang dipergunakan adalah udara Dan jika sirkuitnya dirancang dengan baik Maka kebocoran-kebocoran seperti ini itu jarang sekali ditemui Yang keenam Udara bertekanan dihasilkan oleh kompresor Jadi berbeda ya Kalau misalnya sistem hidrolik itu Dia kemarin salah satu komponen dasarnya itu adalah kompresor Kompresor inilah yang membentuk udara bertekanan Sedangkan kalau misalkan sistem hidrolik itu Dia itu berupa pompa Dia memompa ya Memompa adanya suatu fluida yang banyak di dalam tangki Itu dia pompa untuk dapat dialirkan Sekarang yang kita lihat yang ketujuh Batas temperatur yang mampu diterima oleh peralatan hidrolik 60-70 derajat celcius Sedangkan neumatik dapat dijalankan hingga 180 derajat celcius Ini dikarenakan fluida yang dipergunakan tadi itu oli Itu dia mudah ataupun titik didihnya itu rendah Sehingga dia hanya memiliki batas temperatur seperti ini Kalau udara itu dia sudah dalam bentuk gas Sehingga dia lebih mampu menahan panas Sampai 180 derajat celcius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!